Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke ketemu lagi dengan saya Disini saya akan memberikan Sedikit panduan Tentang bagaimana cara membuat Absensi siswa Pake Google Form Dalam hal ini nanti akan saya contohkan Pake akun G Suite Pertama Buka browser Ketik ke google.com Setelah itu Email Pastikan emailnya Dipilih yang Untuk dipake G Suite Langsung ini atau ini pilih dulu Google Drive Dari sini Drive nya dibuka Kemudian pilih Yang akunnya yang G Suite Ini saya contohkan G Suite nya MTS 3HW Yang ini ditutup saja Internet nya lemot Sudah-sudah Sudah-sudah Nah Ini sekarang kita coba Buat folder dulu Klik baru Buat folder Order di klik Misalnya Absensi Kelas 7A Nanti akan muncul disini Dibuka saja Di double klik Dari sini Klik kanan Kemudian Pilih lainnya Google Form Google Formulir Ini di klik Formulir kosong Di ok saja Ini judulnya Diisi absensi Kelas 7A Ini Deskripsi nya Diisi terserah Ini adalah Contoh Absensi Siswa Kelas 7A Ini Untuk Opsi disini Silahkan Misalnya Diisi Tanggal Ini akan muncul Pilihannya Dipilih saja Tanggal Ini akan Wajib diisi Di jantang Kemudian Untuk Menambah Di bawahnya Itu Klik Tambahkan Pertanyaan Post ini Ditambah Ini misalnya Diisi Nama Siswa Nanti Pilihannya Dipilih Menu yang Dropdown Nanti Jadi ketika Ini Dishare ke Anak Nanti Mereka Akan Memilih Namanya Sendiri Kemudian Diisi Ini misalnya Berarti gini Absensi Kelas 7A Misalnya Absensi Matematika Kelas 7A Biar Kopi Spesifik Matplown Apa Terus Ini Nama Siswa Ini Bisa Dicopy Dari Data Siswa Yang Sudah Ada Misalnya Dari Excel Ini Contoh Excel Ini Data Siswa Kelas 7A Ini Diblok Dikopi Dari Atas Namanya Ini Sampai Sini Bisa Klik Copy Ini Bisa Ctrl C Ini Begini Setelah Itu Pastikan Ke Form Ini Tadi Disini Ini Disini Dihapus Bisa Langsung Bisa Klik Kanan Paste Otomatis Akan Menambah Semua Nama Siswanya Jangan Lupa Ini Wajib Diisi Juga Kemudian Di Bawah Absensi Ini Diisi Kotak Centang Hadir Misalnya Ini Sakit Ini Ijin Ini Alpah Ini Juga Di Centang Atau Bisa Juga Ini Gak Usah Diisi Jadi Jadi Ketika Analogin Nanti Ini Diklik Namanya Nanti Otomatis Jadi Dianggap Masuk Kalau Dibuat Seperti Ini Mungkin Ini Lebih Pasnya Guru Yang Absen Terserah Nanti Kalau Sudah Jadi Bisa Dimedip Sesuai Keinginan Kemudian Setelanya Ini Menu Menunya Kalau Ini Diklik Lebih Baik Ini Diklik Nanti Akan Muncul Laporannya Berubah Email Dari Siswanya Terus Ini Karena Ini Pakai Akun Gisuit Jadi Otomatis Yang Bisa Isi Nanti Hanya Yang Pakai Akun Gisuit Dari MTS Diklang Awi Ini Harus Dicentang Kalau Pakai Misalnya Akun Gimil Biasa Kalau Mau Masuk Sini Nggak Bisa Karena Hanya Dibatasi Untuk Pengguna Kalau Umum Itu Bebas Mau Bagaimana Ini Saya Contohkan Pakai Akun Gisuit Ini Nggak Usah Dicentang Itu Setelah Mengirimkan Tanggapan Itu Nggak Usah Ini Nggak Usah Ini Batasi Satu Tanggapan Nggak Usah Jadi Nanti Bisa Dipakai Beberapa Kali Sampai Satu Bulan Misalnya Bedanya Di Tanggal Tanggal Sekarang Atau Nanti Bisa Ditambah Harry Ini Langsung Simpan Ini Ditambah Harry Juga Juga Bisa Misalnya Ini Hari Hari Ini Pilihannya Dropdown Bisa Kotak Jantang Bisa Misalkan Di Dropdown Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Jumat Sabtu Kalau Mau Ditaruh Di Atas Tinggal Geser Jadi Ini Harinya Di Atas Tanggal Di Bawah Ini Wajib Di Isi Kalau Sudah Jadi Contohnya Seperti Ini Silahkan Klik Kirim Nah Pilih Yang Ini Ini Nanti Yang Akan Di Share Ke Anak Misalnya Ini Diklik Perpendek Nanti Alamatnya Bisa Pendek Kalau Ini Panjang Ini Langsung Aja Klik Salin Langsung Di X Nggak Apa Nanti Kalau Mau Coba Langsung Aja Dipasto Disini Nanti Isianya Seperti Ini Misalnya Kita Isi Hari Senin Atau Senin Tidak Tidak Serah Jadi Senin Kan Ini 20 Besok Dengan 20 Ini Misalnya Ini Namanya Senji Hadir Dikirim Dicek Disini Respon Nanti Nanti Akan Muncul Seperti Ini Ini Membatasi Ini Cara Membatasi Contohnya Contohnya Seperti Ini Kalau Mau Lihat Di Excel Ini Diklik Saja Membuat Spreadsheet Nanti Kalau Mau Merekam Apa Mendownload Hasilnya Seperti Spreadsheet Baru Dibuat Kita Akan Buka Dokumen Spreadsheet Nah Email Ini Jadi Seperti Ini Bentuknya Rekabnya Anak Anak Kalau Pakai Gizwit Di MTS3 Itu Email Nama Mereka Masing Masing Dipisahkan Dengan Titik Jadi Mereka Nggak Akan Bisa Ngapusi Apo Bohong Saya Sudah Absen Karena Disini Nanti Akan Muncul Email Berupa Nama Namanya Harinya Juga Beda Ini Jam Otomatis Timestamp Ini Jam Waktunya Itu Otomatis Ini Kalau Ini Mau Download Ini Untuk Rekab Klik File Kemudian Download Microsoft Excel Selesai Mungkin Seperti ini Bentuknya Nah Validasi Ini Untuk Membatasi Hanya bisa diklik Satu kali Itu Caranya Titik Tiga Ini Diklik Validasi Respon Diklik Paling Banyak Dipilih Angkanya Satu Diisi Yang ke Satu Jadi Nanti Anak Nggak Akan Bisa Ngirim Ngencentang Satu Dua Tiga Nggak Bisa Nah Coba Sekarang Selasa Dua Dua Misalnya Tidak 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 Bisa Tidak Memilih Paling Banyak Satu Yang Tadi Awal Kan Tidak Ada Tulisannya Seperti Ini Kirim Tanggapan Lain Ini Jika Mau Nanti Anak Anak Besok Besok Masih Bisa Isi Lagi Seperti Itu Nanti Otomatis Di Drive Tadi Yang Kita Buat Rodernya Ini Nanti Akan Muncul Seperti Ini Nah Ini Di Isi Aja Absensi Matematika Nanti Disini Juga Akan Ganti Cara Buatnya Seperti Ini Sederhana Sebetulnya Tinggal Modelnya Bagaimana Nanti Bisa Sesuaikan Dengan Keinginan Masing-masing Kalau Mau Buka Itu Tinggal Klik Aja Ini Formulir Ini Respon Tadi Yang Berupa Excel Tadi Kalau Mau Ngedit Lagi Ini Aja Dibuka Double Klik Nanti Akan Muncul Seperti Ini Kalau Mau Mengurangi Menambah Tinggal Diedit Aja Mungkin Sekian Tutorial Sejahat Dan Membuat Absensi Kelas Pakai Google Form Dengan Akun Kiswit Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kisah Kisah